Kamu semua anak ketua Karena berada di tempat yang dinamakan Al-Mahibin Yaitu Pencinta Nama Al-Mahibin mempunyai makna yang berikut dalam dan berikut indah Yang saya berharap mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat yang dinamakan Al-Mahibin Digolongkan oleh Allah SWT Dalam golongan Al-Mahibin Sehingga dengan dijadikan golongan Al-Mahibin Kita akan diberikan oleh Allah manisnya iman Al-Mahibin itu Atau cinta itu bahagian daripada sebab untuk mendapatkan kemanisan iman Bagi Rasulullah SAW bersandang bahwasannya Cinta kerana Allah dan benci kerana Allah Adalah bahagian daripada kesempurnaan iman Daripada kekuatan iman Bila mana kecintaan didasari kerana Allah SWT Maka wahai sekalian para Al-Mahibin Karena cinta dan benci bila mana didasari kerana Allah akan menjadi sebab akan semacam menikah dan bertambahnya iman Di dalam Al-Mahibin Allah SWT berfirman Bahaya orang beriman tambahlah iman kamu Sudah beriman tapi suruh untuk menambahkan iman Dengan apa menambahkan iman Salah satu yang adalah dengan saling kasih mengasihi sesama kita Kerana Allah SWT Bila mana kasih mengasihi kerana Allah dilengkapkan dengan yang dua perkara lagi Akan semakin lengkap kesempurnaan iman yang diberikan oleh Allah Bagi Rasulullah SAW bersandang tiga perkara Yang seseorang itu akan mendapatkan manisnya iman Yang pertama Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai Menlebihi daripada kecintaannya kepada seri Allah dan Rasulnya Yang kedua mencintai sesama kita kerana Allah Yang ketiga adalah Tidak mahu membagi kepada kebukuran Seperti mana ia tidak mahu dijamarkan ke dalam angin Benci kepada kebukuran Seperti mana tidak sukanya ia kepada amin Walaikana demikian Dua perkara itu bila menambahkan dengan kasih sayang Kerana Allah SWT Akan melengkapkan agar kesempurnaan dan juga manisnya iman Cinta itu letaknya di dalam hati Amalan dalam hati adalah jauh lebih baik Berbandingkan amalan yang dilakukan oleh tubuh badan Walaikana itu Amal yang paling baik kata Nabi Adalah ada iman Sementara iman itu letaknya di dalam hati Amal yang paling buruk adalah syirik Syirik itu pun juga letaknya di dalam hati Oleh karena demikian amalan di dalam hati Itu mempunyai ketukan yang lebih tinggi dan lebih perat Berbandingkan kepada amalan yang dilakukan oleh tubuh badan Oleh karena itu Perbanyaklah kamu semua untuk bersahabat Berteman dengan orang-orang yang perlu kita memberikan kasih sayang kepada mereka Yang mungkin sahabat yang tidak bersahabat di dunia Akan mendatangkan manfaat kepada kita nanti di akhirat Kata si Bina Ali ibn Abi Talib Beliau mengatakan bahwasannya Perbanyaklah kamu teman di dunia Karena orang yang saling berteman di dunia Karena Allah Nanti akan mempunyai negara tersegiri di akhirat Yang punya kumpulan tersendiri Bila mana berteman Karena Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang bersahabat di dunia itu Nanti di hari kiamat Allah akan saling bermusuh-musuhan Kecuali orang yang bersahabat Dengan dasar kedakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang akan kekal persahabatannya Sampai di negeri akhirat Oleh karena demikian Amalan yang boleh memperkuat dan mempererat Persahabatan sesama kita Adalah bila mana kita menjadikan Dasar persahabatan itu Semua memang Berbaik sangka sesama kita Perbuatan yang amat mulia Untuk menunggurkan Ikatan persaudaraan sesama kita Adalah berbaik sangka sesama kita Setelah kita berbaik sangka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Banyaknya masalah yang menjadi Antara orang yang bersahabat Satu dengan yang lain Banyak sekali Wujudnya kalau bermasalah Wujudnya daripada guru sangka Oleh sebab itu Menjadikan Dasar perhubungan sesama kita Adalah dengan berbaik sangka Kepada sesama muslim Karena Kalau orang berbaik sangka Kepada orang lain Maka dia akan diberikan ganjaran Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalaupun orang itu tak betul Maka dia mungkin tak betul Yang tanggung Allah Tapi kita berbaik sangka Tidak akan dihubung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau kita buru sangka dengan orang Maka buru sangka tidak akan dihubung oleh Allah Sepertimana dalam Al-Quran berkirim Allah berfirman Wahai orang-orang beriman Jauhilah banyak Prasangka Karena sebahagiaan Prasangka itu Dosa Prasangka apa yang dosa? Prasangka buruk Kalau orang punya Prasangka buruk kepada orang lain Akan dikirim Tapi kalau dia berperasangka Baik kepada orang lain Walaupun orang itu tak betul Maka tetap dia akan dihubung oleh Allah Karena ini larang itu adalah Berperasangka buruk Bukan berperasangka baik Oleh karena demikian Biasakanlah untuk berbaik sangka Kepada orang lain Diceritakan dahulu di zaman Kepimpinan Kerajaan Abbasiyah Ada seseorang Yang meninggal dunia Di tepi jalan Akan tetapi orang Tak ambil berat Tak heraukan Tak pedulikan Dibiarkan macam itu saja Ketika meninggal dunia Orang lalu-lalu Tidak dipedulikan Sehingga Salah satu Raja Yang melalui Di tempat itu Nampak orang lalu-lalu Di hadapan orang Seseorang Tak dipedulikan Maka heran Siapa orang itu Sehingga Diabaikan Seperti yang rupa Maka Dihampiri oleh Raja tersebut Dan ditanya Siapa orang itu Kemudian Diberitahukan Kalau orang ini adalah Suami kepada Fulana Fulana Seorang perempuan Maka dibawa Lelaki tersebut Ke rumah Keluarganya Maka ketika Diberitahukan Kalau Suaminya meninggal dunia Maka istrinya Mengatakan Kepada Kepada Raja Dan Salam Allah Al-Fatihah Wali Allah Aku ucapkan Kepada kamu Keselamatan Wahai Wali Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Kepada Suaminya Si raja itu pun Merasa Khairan Istrinya Mengatakan Kepada Suaminya Wali Sementara Orang Tak pedulikan Kalau itu Mesti orang Ambil Tak peduli Tapi Istrinya Justru Mengatakan Seorang Yang Wali Kata Raja Kenapa Mengatakan Demikian Sementara Orang Tidak Pedulikan Katanya Mengatakan Wahai Raja Sesungguhnya Suami Saya Ini Dia Adalah Seorang Yang Bilangkan Bekerja Harta Yang Dihasilkan Daripada Kerja Disimpan Sebahagiannya Dan Diberikan Nafkah Yang Kepada Kami Tapi Selebihnya Disimpan Daripada Hasil Simpanan Harta Ini Dia Pergi Ke Gendaya Orang Jual Arak Ditanya Disitu Berapa Arak Yang Dijual Setiap Hari Kepada Orang Yang Membelinya Bila Diberitahukan Sekian Maka Dibeli Arak Itu Dengan Harga Yang Dibukan Jual Arak Semuanya Dibeli Sehingga Hari Itu Tidak Ada Orang Minum Arak Karena Semuanya Dibeli Oleh Orang Tersebut Diambil Arak Itu Orang Lain Mampak Dia Beli Arak Makan Dibawa Arak Itu Ke Rumah Dan Dibuang Beli Air Jadi Tujuannya Adalah Baga Supaya Menghalang Orang Daripada Minum Arak Dan Dia Berbuat Kepada Allah Ya Allah Aku Tak Hala Orang Disana Yang Selalu Binum Arak Dan Dibuang Bagi Tau Tanah Dengan Tapi Hanya Dengan Begini Saja Aku Mampu Ya Dibuang Hari Hari Itu Dibeli Arak Itu Semua Tujuannya Adalah Supaya Hari Itu Tidak Ada Orang Minum Arang Tapi Orang Lain Nampak Dia Membawa Arang Kemudian Dia Datang Pergi Ketempat Orang Orang Perempuan Atau Tempat Pelacuran Dia Pergi Di situ Juga Ditanya Kenapa Kamu Berbuat Dengan Dibuang 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 Sebab Mencari Kesenangan Sahaja Atau Duit Maka Lelaki Berapa Kamu Dapat Dibuang Sekian Maka Diberi Harta Kepada Perempuan Pelacuran Itu Dengan Jatitan Tempat Pelacuran Itu Kepada Tutup Berapa Dia Diinginkan Diberikan Daripada Duitnya Orang Nampak Dia Masuk Kepada Pelacuran Tetapi Tujuannya Adalah Untuk Menutup Hari Tempat Tersebut Daripada Orang Melakukan Rakan Yang Dibuji Al-Allah Subhani Maka Si Lelaki Ketika Meninggal Dunia Orang Tak Dibuang Disebabkan Oleh Kerana Orang Nampak Dia Melakukan Perbuatan Yang Buruk Atau Perbuatan Yang Jahat Istrinya Pernah Mengingatkan Kamu Jangan Berbuat Begitu Menaki Orang Ketika Anggap Kamu Dalam Bimu Arak Dan Melakukan Perbuatan Yang Dibuji Oleh Allah Subhani Maka Orang Tak Ketulikan Kepada Kamu Kata Suaminya Mengatakan Keputian Risau Nanti Kalau Keputian Orang Ramai Akan Solat Kepada Jenazah Aku Maka Raja Itu Ketika Mendengar Kesah Itu Daripada Istrinya Raja Kepang Semua Ulama Yang Ada Di Zamannya Untuk Solat Kepada Jenazah Orang Tersebut Inti Daripada Kesah Ini Adalah Apa Yang Dinampak Oleh Orang Berbeza Dengan Hakikat Orang Itu Dinampak Dia Orang Tak Baik Tapi Hakikatnya Dia Adalah Orang Yang Baik Maka Perlu Seseorang Walaupun Nampak Orang Itu Orang Tak Baik Andalah Membuka Ruang Untuk Berbaik Sangka Kepada Orang Lain Maka Ini Adalah Hikmah Daripada Orang Yang Sifat Baik Sangka Yang Kedua Adalah Dengan Banyaknya Kita Membanyak Sahabat Ketika Berada Di Dunia Terkadang Sahabat Itu Akan Mendatakan Manfaatan Di Akhirat Yang Kita Tak Tahu Mungkin Sahabat Yang Mungkin Walaupun Menjumpuh Sekali Atau Sahabat Duniasa Akan Tapi Bila Menang Persahabatan Itu Membuahkan Hasil Kasus Sayang Mungkin Persahabatan Di Menimbulkan Kasih Sayang Itu Menjadi Mendatangkan Manfaat Nanti Kepada Orang Tersebut Di Akhirat Diceritakan Dalam Sebuah Riwayat Di Hari Kiamat Nanti Ada Orang Yang Dipanggil Oleh Allah Untuk Ditipang Amal Dipangannya Lalu Dapat Amal Perkuatan Baik Dan Perkuatan Mahasiatnya Sama Yaitu Seimbang Maka Dengan Demikian Dia Masuk Ke Dalam Kerana Perkuatannya Perkuatan Baiknya Tidak Lebih Berat Berbandingkan Perkuatan Mahasiatnya Maka Kata Orang Itu Mengatakan Ya Allah Izinkan Saya Untuk Keluar Untuk Minta Pertolongan Daripada Orang Lain Yang Boleh Tolong Dengan Menambahkan Kebaikan Kepada Saya Supaya Amal Baik Saya Lebih Berat Berbandingkan Amal Buruknya Maka Dizinkan Kepada Orang Maka Pertama Dengan Kepada Ibunya Minta Kepada Ibunya Wahai Ibu Berikan Kepada Aku Kebaikan Untuk Melampahkan Perantimpangan Amal Baik Aku Kata Ibunya Siapa Engkau Aku Tak Kenal Kepada Engkau Yang Waktu Itu Keadaan Sebagaimana Dalam Peran Menyatakan Hari Kiamat Nanti Orang Akan Lari Daripada Orang Lain Anak Akan Alkau Ibu Dan Ayah Akan Untuk Seseorang Yang Boleh Menambahkan Kebaikan Untuk Memeratkan Amal Timbangan baiknya, maka orang itu juga sedih nampak daripada tempat itu seorang lelaki yang pernah berjumpa di dunia hanya sekali sahaja, kemudian terdetik dalam hatinya untuk binta pertolongan tapi katanya, aku binta turun sama dia, macam mana aku boleh dapat aku binta turun dengan ibu, ayah aku pun tak dapat apatah lagi kepada teman aku yang hanya sekali aku berjumpa akan tetapi karena dalam karang terbesar, dia pun memberangkan diri untuk, apa nama, ketika dalam karang terbesar seperti itu temannya itu yang sedang berjalan di nampak kepada seorang yang sendiri maka dihampiri oleh temannya itu kenapa kamu diciptakan apa yang berlaku, saya bikin pembangan saya, amal baik dan buruknya sama sehingga saya kalau tak dapat satu dan jarak untuk memberangkan amal baik saya, saya akan dijampakan ke dalam neraka, katanya temannya itu mengatakan oke, kalau begitu amal saya, ambil kamu, dia punya amalan hanya sekali mengucap la'ilaha binullah yang di amalnya, sekali mengucap la'ilaha binullah sepanjang hidupnya, dia berpaksa katanya, saya ini hanya punya satu amal saja dengan satu amal ini kalau menurut Allah hisab saya tetap saya masuk neraka tetap satu amal, tak boleh menyamai amal perkuatan buruk yang dia lakukan ya, di dalam apapun saya ada amal, ada satu amal ini atau tak ada, saya tetap masuk neraka tapi kalau saya berikan satu kepada kamu kurang-kurang, bukan kita berdua masuk, kurang-kurang satu saya yang masuk baik saya yang masuk, kamu masuk ke apa namanya masuk ke dalam syurga maka tunggirlah orang itu walaupun hanya sekali berjubah di dunia karena dasar persahabatan dan persahabatan itu didasari kerana Allah kata orang yang menyedekahkan amal baiknya aku syukur kepada engkau ketika di dunia kerana Allah subhanahu wa ta'ala maka diberikan amal baiknya sehingga ketika diserahkan amal baiknya kepada orang itu dan orang itu yang mendapati amal perimbangan baiknya lebih berat takkan tetap di Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang yang bersedekah amal itu kamu anak tujuh simpat pengurahkan dengan teman kamu itu dengan memberikan satu kebaikan kamu untuk menjalankan teman kamu aku pun Tuhan yang menghampung orang engkau dan teman-teman yang masuk ke dalam syurga demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala yang teman daripada seseorang memperbanyak teman di dunia dengan persahabatan kerana Allah subhanahu wa ta'ala kemudiannya persahabatan kerana Allah yang disebutkan sebentar tadi oleh Syekh Adi Gabel mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita manfaat dan menjadikan kita semua orang yang bersahabat saling kasih-menasih cinta-mencintai kerana Allah sementara kita beranggap di Al-Mahirmi beranggap di Al-Mahirmi terima kasih-menasih